Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Dinas PUPR Pemprov Bengkulu memperbaiki gorong-gorong yang rusak akibat air yang meluap di jalan lintas Bengkulu Padang, Kecamatan Lubuk Pinang. Gorong-gorong di jalan lintas Bengkulu Padang, tepatnya di desa arah 3 Kecamatan Lubuk Pinang, terpaksa dibongkar warga. Setelah saluran pembuangan tersebut tersumbat dan menyebabkan genangan di sekitar rumah warga. Hujan lebat Kamis kemarin dengan debit air yang cukup besar memaksa warga menggali gorong-gorong hingga mengakibatkan jalan sedikit terganggu. Petugas PUPR Pemprov Bengkulu Arief mengatakan pihaknya telah menyiapkan boks besar untuk mengganti saluran yang rusak. Sementara ini akan dilakukan pemasakan pipa besi agar air bisa mengalir. Ia berjanji dalam waktu dekat boks besar saluran air sudah bisa terpasang. Kita pasang pipanya dulu. Tujuannya apa? Ya biar untuk antisipasi biar air ini bisa ngalir kan. Sementara nanti baru kita pasang bok. Bok itu memang sudah mau dipasang kan. Jadi karena kendala dapat musibah seperti ini, ya kita pasang dulu pipa ini sementara kan. Sementara itu Kades Arah 3 Marius mengatakan warga telah meminta izin darinya untuk membongkar saluran. Lantaran saluran telah lama tersumbat menyebabkan banjir di lima rumah warga. Gorong-gorong itu sudah lama pecah. Pecah dan patah itu diperbaiki, cuma ditambah, tambah. Jadi tidak mengalir lagi. Maka banjir kemarin disediakan oleh masyarakat. Pak Kades, kami harus gali ini. Ya otomatis mau tidak mau ya harus lakukan. Karena banjir ke rumah, berapa, tiga titik atau empat titik itu. Selain di titik tersebut, masih ada titik lain di sepanjang jalur itu yang memerlukan pembendahan. Kerusakan gorong-gorong menjadi perhatian warga dan juga pengguna jalan. Lantaran sebagai jalur utama yang dilintasi truk bermuatan besar. Dedy Irawan, TVRI Bunggul melaporkan.